Halo para bosku, saya Yudhija Agung Caksana, kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Infinix Hot 30 Play yang rilis di bulan Mei 2023. HP entry level tahun lalu yang harga bekasnya sudah turun di 1 juta untuk varian internal 64GB dengan 24GB. Apakah Infinix Hot 30 Play worth it untuk dibeli di tahun 2024? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Infinix Hot 30 Play memiliki berat 205 gram dan masih menggunakan material polikarbonat atau plastik dengan leg glass fill design, sebutan dari Infinix, yang menurut saya memberikan look eye-catching dan keren. Balik lagi ke selera ya bosku, dan untuk fill genggamannya sendiri tergolong nyaman karena Infinix Hot 30 Play memiliki bodi yang mengotak dan cukup licin di tangan serta mudah meninggalkan bekas sidik jari. Pindah di layarnya, Infinix Hot 30 Play sudah menggunakan desain air pansul, mantap. Dan masih menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran 6,82 inch, dengan resolusi XD+, screen to body ratio 91%, dengan kecerahan maksimal 500 nits, serta memiliki refresh rate 90Hz. Mantap bosku, menurut saya kualitas layarnya tergolong cukup oke di kelas harganya, dan sudah cukup terang untuk memakan di bawah sinar matahari, serta layarnya terasa smooth berkat refresh rate 90Hz. Dan tentunya sudah menggunakan desain air pansul, keren sih di harga segini. Infinix Hot 30 Play yang saya bawa ini berjalan di Android 13, dan user interface COS versi 12.6. Menurut saya user interface-nya cukup simple dan istituis ya bosku, dan untuk Infinix Hot 30 Play dibekali chipset Mediatek Helio G37 dengan fabrikasi 12nm dengan GPU PowerVR GE8320. Menurut saya, apabila dipakai untuk pemakan biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakan ringan lainnya, tergolong aman dan lancar ya bosku. Dan untuk pemakan game seperti game Mobile Legends, bisa berjalan di settingan maksimal frame rate tinggi dengan grafis ultra. Dan untuk game PUBG Mobile sendiri, bisa berjalan di settingan maksimal grafis balance dengan frame rate medium. Menurut saya, dengan settingan tersebut masih bisa berjalan lancar ya bosku, hanya terkadang mengalami frame drop. Dan saya sarankan pakai settingan default atau settingan rata kiri aja ya bosku, biar lebih playable. Balik lagi dengan harga ya bosku. Infinix Hot 30 Play yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 64GB dengan RAM 4GB. Menurut saya, varian yang sangat minim ya bosku untuk dipakai jangka panjang. Dan Infinix Hot 30 Play juga bisa menambah virtual RAM sebesar 4GB. Dan apabila internal 64GB belum cukup, maka Infinix Hot 30 Play bisa menambah memori eksternal tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card. Karena Infinix Hot 30 Play sudah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera, kamera belakang Infinix Hot 30 Play hanya memiliki satu lensa utama dengan resolusi 16MP dengan aperture 1.8. Dan terdapat WDAF. Dan ada lensa tambahan sebagai pemanis, serta dilengkapi lampu flash. Dan Infinix Hot 30 Play bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Infinix Hot 30 Play memiliki resolusi sebesar 8MP dengan aperture 2.0. Dan Infinix Hot 30 Play ada lampu flash di bagian depan. Dan kamera depan Infinix Hot 30 Play juga bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini di resolusi Full HD 30fps. Di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya, bosku. Bosku bisa dengarkan sendiri kualitas mic-nya dan nilai sendiri kualitas video-nya. Ini di pantai Patukarung ya, bosku. Di Pacitan. Di Pacitan. Kira-kira hasilnya seperti ini ya, bosku. Bosku bisa dengarkan sendiri kualitas mic-nya dan videonya. Terima kasih telah menonton! Oke! Ini sudah dilengkapi dengan DTS Sound yang berfungsi sebagai booster untuk mengeluarkan suara yang lebih detail. Dan bosku bisa setting secara manual. Menurut saya cukup oke lah di kelas harganya. Kualitas suara yang dikeluarkan kencang, cenderung ke treble, dan cukup clarity. Bosku bisa dengarkan dengan earphone untuk detailnya dan bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Infinix Hot 30 Play memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint, yang penempatannya menyatu dengan tombol power, dan untuk kecepatan bacanya sendiri tergolong cepat dan akurat. Dan Infinix Hot 30 Play juga memiliki pengamanan kunci berupa face unlock, yang kecepatan bacanya sendiri cukup cepat dan responsif. Infinix Hot 30 Play memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan dibekali charger bawaan fast charging 18W. Mantap bosku! Serta sudah menggunakan USB Type-C. Dan untuk pengisian dari 0-100% dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dan Infinix Hot 30 Play memiliki fitur maraton daya yang berfungsi untuk menghemat baterai sehingga memperpanjang daya baterai. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri tergolong awet ya bosku. Apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile hanya bisa bertahan kurang lebih 8 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Infinix Hot 30 Play layak dibeli di tahun 2024? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari desain layar punch hole, layar yang lega dan terang, refresh rate 90Hz, desain yang keren, balik lagi ke selera ya bosku. Kamera yang cukup oke di kelas harganya, kualitas speaker yang cukup oke di kelas harganya karena ada DTS sound, baterai yang cukup awet, dan charger bawaan yang fast charging 18W, USB Type-C, serta pemakaian ringan lainnya, dan sesekali untuk pemakaian game seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile, serta memiliki budget 1 juta saja. Maka Infinix Hot 30 Play layak dibeli, dengan harga 1 juta sudah mendapat varian RAM 4GB dengan internal 64GB. Tetapi apabila bosku mencari fitur NFC, chipset kenceng, pemakaian berat, serta internal dan RAM yang lebih besar, maka Infinix Hot 30 Play tidak layak dibeli. Sehingga bosku bisa mencari opsi lain dengan menyesuaikan budget serta kebutuhan ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya, apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bosku bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.